Kita menyaksikan adanya demo-demo di beberapa kampus di Amerika Demo-demo di beberapa kota di Amerika Untuk menyatakan dukungan kepada Palestina Serta protes mengapa Amerika selalu memihak Israel Namun demo-demo ini tidak menyurutkan dukungan Amerika kepada Israel Tentunya hal ini membuat banyak pertanyaan Mengapa Amerika selalu ada di pihak Israel? Shalom sahabat John Prekado Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan lah yang membalas dan memberkati kita semua Sahabat apabila diberkati melalui video-video kami Marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain Agar mereka juga diberkati seperti kita Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya Yang luar biasa pasti akan memberkati kita Oleh sebab itu mari kita dengarkan pesan dan persiapan alat tulis dan kelengkapan lainnya Untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan share video ini Terima kasih, mari kita berdoa Bapak yang baik kami menyiapkan hati pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini Berkatilah kami, jika kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting Berkati sahabat John Bergado dimanapun berada Terima kasih, kami siap mendengarkan pesan penting ini Demi nama Yesus Amin Hari ini so sekalian kita akan belajar satu kebenaran firman Dengan tema alasan Amerika selalu di pihak Israel Kita menyaksikan adanya demo-demu di beberapa kampus di Amerika Demu-demu di beberapa kota di Amerika Untuk menyatakan dukungan kepada Palestina Serta protes mengapa Amerika selalu memihak Israel Namun demo-demu ini tidak menyurutkan dukungan Amerika kepada Israel Tentunya hal ini membuat banyak pertanyaan Mengapa Amerika selalu ada di pihak Israel? Ada orang-orang yang penasaran? Nah, izinkan saya hari ini membagikan atau menjawab dengan tiga alasan Apa penyebab Amerika selalu ada di pihak Israel? Alasan yang pertama adalah bentuk dukungan terhadap bangsa pilihan Tuhan Jadi ini adalah alasan yang pertama mengapa Amerika selalu di pihak Israel Yang pertama sebagai bentuk dukungan terhadap bangsa pilihan Tuhan Terdapat 80 juta orang Kristen Injili di Amerika Yang mempercayai janji berkat dari Tuhan Saat memberkati keturunan Abraham Keturunan Isaac Dan keturunan Yaakub Di Amerika sendiri ada sekitar 6 juta orang Amerika keturunan Yahudi Tetapi majoritas 80 juta orang Kristen Injili di Amerika Mempercayai tentang janji berkat dari Tuhan Yang ada di Alkitab Saat mereka atau Amerika memberkati keturunan Abraham Isaac dan Yaakub Itulah bangsa Israel Mana bukti ayatnya kita lihat di dalam kejadian fasal 12 Ayat pertama sampai yang ketiga Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham Pergilah dari negerimu Dan dari sana saudaramu dari rumah bapakmu ini Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Abraham dari Mesopotamia Dari daerah Irak Dibawa Tuhan sampai ke tanah kanaan Ayat yang kedua Dikatakan Aku Tuhan akan membuat engkau Abraham Menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau Serta membuat namamu masyur Dan engkau akan menjadi berkat Ingat bahwa Saudara sekalian Bukan soal jumlahnya saja Keturunan Abraham akan besar Tetapi nama Abraham masyur Dan keturunan Abraham Akan menjadi berkat Dan hari-hari ini Semua itu dikenapi Bagaimana Saudara sekalian Dan para penemu dunia Yang menemukan berbagai Hal-hal penting Bagi kehidupan manusia Mayoritas adalah Keturunan Yahudi Ayat yang ketiga Aku Tuhan Akan memberkati orang-orang Yang memberkati engkau Ini merupakan janji Tuhan Aku Tuhan Akan memberkati orang-orang Yang memberkati engkau Dan mengutuk Orang-orang yang mengutuk engkau Dan olemu Semua kaum di muka bumi Akan mendapat berkat Kalau Orang memberkati Abraham Dan keturunannya Tuhan berjanji Maka Tuhan Akan memberkatinya Sebaliknya orang yang mengutuk Abraham Dan keturunan Abraham Justru Orang itu Akan hidup dalam kutub Nah orang-orang Kristen Injil di Amerika Percaya Bahwa sikap Dan perlakuan baik Terhadap bangsa Pilihan Tuhan Terhadap Israel Merupakan ketaatan mereka Kepada Perintah Tuhan Sudah sekalian Jadi alasan yang pertama Mengapa Amerika selalu Di pihak Israel Karena bentuk Dukungan terhadap Bangsa Pilihan Tuhan Pertanyaannya Benarkah Bangsa Israel Yang sekarang ini Sama dengan Bangsa Israel Pada zaman Alkitab Jangan-jangan mereka Yang sudah berserak-serakan Campur kawin Dengan banyak Bangsa-bangsa lain Dan ternyata Bukan lagi Bangsa Israel Yang asli Paling tidak Walaupun Sekian ribu tahun Bangsa Israel Tersebar Ke berbagai negara Dan Sudah sekalian Tidak punya negara Tapi akhirnya Tahun 48 Mulai berdiri kembali Negara Israel Sudah sekalian Tapi kita bisa lihat Bahwa Bukti-bukti Bahwa bangsa Israel Hari ini Adalah keturunan Abram Isaac Dan Yaakub Adalah apa? Selain dari Garis Keturunan Keluarga Ingat bahwa Orang Israel itu Soskalian Adalah orang Yang teliti Soal family tree Ya Ingat Dalam kejik Matthew 1 aja Diceritakan detail Ini anaknya siapa Ini melahirkan siapa Ini melahirkan siapa Dan orang-orang Yahudi Itu mereka Mempunyai Yaitu family tree Garis keturunan Keluarga Dan mereka Sudah ku percaya Bahwa ini Dari Nenek moyang Dari mana Dan sebagainya Lalu juga Bangsa Israel sekarang Satu-satunya Bangsa yang memegang Kitab Taurat Musa Sebagai dasar Iman Kepercayaan mereka Lalu juga Penggunaan Bahasa Ibrani Bahasa Sudah ku Yang dipakai Oleh orang Yahudi Pada perjanjian lama Di Alkitab Yaitu Bahasa Ibrani Yang digunakan Hari ini Oleh bangsa Israel Sebagai Bahasa Sehari-hari Kalau Anda Belajar sejarah Tadinya Orang-orang Yahudi Yang kembali Ke Israel Mereka Tidak bisa Bahasa Ibrani Kembali Karena mereka Sudah Bercampur Dengan berbagai Bangsa-bangsa Lain Tapi Akhirnya Soskalian Pemerintah Israel Kembali Mengajarkan Menerapkan Bahasa Ibrani Dan itu berhasil Sehingga Bahasa Ibrani Sesuai dengan Perjanjian lama Di Alkitab Itu menjadi Bahasa Sehari-hari Mereka Bahkan Bangsa Israel Sekarang Budayanya Value Atau nilai-nilai Yang mereka Anud dan pegang Itu sesuai Dengan kitab Taurat Musa Nah apa Aplikasinya Bagi kita Hari ini Apa Relevansinya Bagaimana Sikap kita Terhadap Orang Israel Tentu Pilihan Ada di Tangan kita Apakah Kita Mau ikut Memberkati Israel Ataukah Kita ikut-ikutan Terhasut Untuk Mengutuki Israel Secara Pribadi Saya Mau Memberkati Israel Bukan Karena Kesempurnaan Mereka Israel Punya Banyak Kekurangan Punya Banyak Kesalahan Tetapi Saya Mau Memberkati Israel Karena Saya Pegang Janji Tuhan Saya Percaya Bahwa Alkitab Janji Tuhan Tidak Pernah Berubah Janji Tuhan Ya Dan Amen Ayo Yang setuju Coba Ketik Katakan Janji Tuhan Ya Dan Amen Yang Pasti Soal Konflik Israel Hamas Bukanlah Masalah Agama Nah Ini Kita Yang Harus Jeli Yang Pasti Konflik Israel Hamas Yang terjadi Sekarang Ini Bukan Masalah Agama Karena Ada Orang Palestina Kristen Ada Orang Palestina Muslim Dan Masih Ada Juga Orang Palestina Mungkin Agama Yang Lain Tetapi Isus Ini Ini Adalah Masalah Geopolitik Masalah Teroris Hamas Proksi Iran Yang Sudaku Akhirnya Sudaku 7 Oktober Tahun Kemarin Telah Membunuh Sekian Banyak Dan Sampai Hari Ini Ada Sekitar 125 Orang Tawanan Dari Israel Yang Masih Ditahan Oleh Hamas Dan Konflik Israel Hamas Ini Adalah Jelas Masalah Keamanan Bagi Israel Jadi Mari kita Secara Fair Secara Logika Kita Harus Bisa Melihat Dengan Mata Terbuka Jangan Kita Kemudian Terpancing Hanya Dengan Hasutan Kebencian Hater Sudaku Untuk Kita Ikut Kemudian Mengutuki Atau Memusuhi Israel Korban Yang Berjatuhan Dari Israel Cukup Banyak Tetapi Korban Yang Berjatuhan Dari Pihak Palestina Cukup Besar So Sekalian Jelas Kita Enggak Setuju Dengan Berdamaian Supaya Perang Segala Berhenti Tetapi So Sekalian Ternyata Kalau kita Lihat Dunia Internasional Hanya Menekan Israel Atas Tuduhan Genosida Tetapi Mengapa Dunia Internasional Tidak Menekan Hamas Kelompok Teroris Itu Untuk Segera Membebaskan Para Sandra Dari Israel Sebanyak Sisa 125 Orang Atau 130 Yang Sudaku Dilakukan Sejak 7 Oktober 2023 Kemarin Nah Seandainya Hamas Mau melepaskan Semua Tawanan Itu Sandra Itu Saya yakin Israel Juga akan Menghentikan Perang Kenapa? Karena mereka Mau Mengejar Sudaku Tawanan Itu Mengapa Dunia Internasional Hanya Menyalakan Israel Dengan Banyaknya Korban Wanita Dan Lagi Memakai Wanita Dan Anak Anak Sebagai Tameng Manusia Atau Human Seal Terhadap Serangan Israel Sudaku Ini Kalau Anda Lihat Sudah Cerita Lama Bahwa Seringkali Hamas Memakai Wanita Dan Anak Anak Sebagai Tameng Supaya Israel Sudaku Tidak Mengempur Mereka Tapi Dari Balik Wanita Dan Anak Anak Itu Hamas Mulai Menyerang Israel Dan Sesekali Yang Akhirnya Demi Bertahan Bagi Warganya Bagi Wilayah Israel Akhirnya Sudaku Menyerang Dan Lalu Begitu Ada Korban Wanita Dan Anak Anak Lalu Kelompok Hamas Teriak Teriak Tentang Pelanggaran Ham Dan Sebagainya Jelas Sekalian Kita Berdoa Bagi Perdamaian Tapi Kita Harus Belajar Fair Dan Kita Harus Belajar Bisa Terbuka Mengapa Hamas Tega Mengorbankan Para Wanita Mengapa Hamas Tega Mengorbankan Anak Anak Sipil Dari Palestina Jelas Disini Bahwa Hamas Relah Mengorbankan Rakyat Palestina Demi Kepentingan Kelompok Mereka Bukan Kepentingan Rakyat Palestina Sudah Ada Banyak Bukti Bukti Bagaimana Ternyata Bantuan Bantuan Makanan Dan Sebagainya Belum Sampai Ke Rakyat Palestina Rakyat Sipil Sudah Dibajak Dulu Oleh Orang Hamas Dan Anda Mengerti Ini Selalu Terjadi Dimana Mana Yang Namanya Korupsi Yang Namanya Penyalah Gunaan Kekuasaan Dan Sebagainya Tapi Kita Belajar Untuk Kita Berpikir Jernih Agar Kita Tetap Memberikan Bentuk Dukungan Terhadap Bangsa Pilihan Tuhan Sekali Terserah Dengan Pilihan Kita Dan Orang Boleh Bebas Memilih Tetapi Sekali Lagi Kita Tidak Setuju Perang Kita Berdoa Agar Terjadi Perdamaian Ayo Yang Mau Katakan Israel Bangsa Pilihan Tuhan Coba Ketik Katakan Israel Bangsa Pilihan Tuhan Yang Kedua Apa Penyebab Amerika Selalu Di Pihak Israel Jawaban Yang Kedua Adalah Bukti Kecerdasan Amerika Menarik Sekali Karena Amerika Sadar Bahwa Israel Adalah Pusat Orang Orang Cerdas Israel Sebagai Bangsa Pilihan Tuhan Adalah Para Penemu Penemu Sehingga Amerika Sadar Bahwa Israel Adalah Pusat Kekuatan Teknologi Baik Teknologi Keamanan Teknologi Militer Teknologi Surakukimia Bioma Teknologi Siberniktika Kemudian Teknologi Teknologi Pertanian Pertanaman Teknologi Apa Saja Ternyata Israel Adalah Pusat Kekuatan Teknologi Dan Amerika Akan Membeli Terlebih dahulu Teknologi Teknologi Penemuan Israel Itu Israel Adalah Negara Yang memiliki Hadiah Nobel Penemuan Terbanyak Jika Dibandingkan Dengan Negara Negara Lain Di Dunia Ini Coba Anda Lihat Para Penemu Baik Kinia Dunia Kedokteran Pertanian Bahkan Sudahku Penerimaan Nobel Perdamaian Bahkan Juga Pemusik Pemusik Hebat Itu Semua Keturunan Orang-orang Yahudi Nah Jadi Sesekalian Amerika Mendukung Israel Kenapa? Karena Ini Bukti Kecerdasan Amerika Apakah Amerika Bersikap Baik Terhadap Israel Karena Ada Faktor Keuntungan Ya Pasti Jelas Amerika Akan Mendapat Keuntungan Saat Mendukung Israel Jadi Selain Alasan Karena Rohani Karena Sesekalian Mereka Mau Memberkati Bersikap Mendukung Bangsa Pilihan Tuhan Tetapi Juga Ya Tetap Namanya Politik Ada Yaitu Saling Menguntungkan Amerika Jelas Tidak Mau Ketinggalan Teknologi Terhadap Para Yaitu Pesaing Adikkuasa Yang Lain Amerika Mendekati Israel Amerika Mendukung Israel Supaya Amerika Tidak Ketinggalan Secara Teknologi Terhadap Tiongkok Terhadap China Terhadap Rusia Maupun Terhadap Negara Negara Lain Amerika Mau Berkolaborasi Dengan Israel Agar Mereka Menjadi Negara Terdepan Dan Termaju Akibat Bergaul Dengan Bangsa Yang Cerdas Lihat Alkitab Berkata Di dalam Amsal Fasal 13 E20 Siapa Bergaul Dengan Orang Bijak Menjadi Bijak Siapa Bergaul Dengan Orang Cerdas Menjadi Cerdas Tetapi Siapa Berteman Dengan Orang Orang Bebal Menjadi Malang Dan Saya Melihat Melihat Alasan Alasan Kedua Kenapa Israel Selalu Mendukung Amerika Selalu Mendukung Israel Karena Bukti Kecerdasan Amerika Sudah Sekalian Apa Aplikasinya Bagi Hidup Kita Hari Ini Orang Cerdas Suka Bergaul Dengan Orang Yang Lebih Cerdas Sekali Ulang Lagi Orang Cerdas Suka Bergaul Dengan Orang Yang Lebih Cerdas Minimal Agar Tidak Terlihat Kebodohan Kita Maka Bergaulah Dengan Orang Orang Cerdas Supaya Kita Juga Jadi Cerdas Lihat Amsal Tadi Berkata Siapa Bergaul Dengan Orang Bijak Menjadi Bijak Nah Amerika Sadar Bahwa Orang Orang Yahudi Orang Orang Israel Ini Adalah Bangsa Bangsa Yang Cerdas Yang Punya Penemuan Penemuan Yang Hebat Yang Cara Berfikirnya Luar Biasa Saya Pernah Ngobrol Dengan Seorang Teman Pengacara Orang Keturunan Yahudi Surakudian Dia Berkata Bahwa Ketika Orang Israel Kembali Ke Tanah Perjanjian Mereka Kaget Karena Alkitab Berkata Aku Akan Berikan Tanah Yang Limpa Susu Dan Madunya Tapi Ternyata Justru Tanah Yang Tandus Sebagian Besar Adalah Padang Gurun Dan Sebagainya Tapi Akhirnya Orang Israel Kepada Tuhan Tidak Kecewa Tetapi Justru Mereka Sadar Menangkap Apa Maksud Tuhan Dan Ternyata Sus Kalian Walaupun Kenyataannya Padang Gurun Di Tanah Perjanjian Bahkan Juga Banyak Suraku Tempat Tempat Tandus Lalu Mereka Sadar Bahwa Justru Yang Harus Mereka Gali Pertama Bukanlah Tanah Yang Tandus Tapi Yang Harus Mereka Gali Pertama Adalah Otak Mereka Kepandean Mereka Lalu Mereka Suraku Masing-masing Menekuni Belajar Menemukan Meneliti Bidang-bidang Tertentu Terutama Soal Air Soal Pertanian Wow Sekarang Tidak ada Saingannya Lihat bagaimana Israel Sudah bisa Menemukan Sebuah Alat Mesin Suraku Seperti Jenset Begitu ya Tapi Kemudian Suraku Menghirup Udara Panas Dari Kurun Tapi Kemudian Nanti Di ujungnya Keluar Jadi tetesan-tetesan Air segar Yang siap Untuk Diminum Yang siap Untuk Dikonsumsi Wow Keren Dari Udara Panas Diolah Lalu Jadi Air Bahkan Israel Menemukan Suraku Teknologi Yaitu Siraman Dengan Tetesan Dengan Teknologi Komputer Sehingga Setiap Tanaman Itu Sudaku Akhirnya Ditetesi Dengan Komputer Berapa Menit Sekali Berapa Tetes Dan Itu Tidak Akhirnya Memboroskan Air Karena Air Jarang Di Sana Dan Akhirnya Pertumbuhan Pertanian Luar Biasa Akhirnya Israel Bisa Mengeksport Buah-buahan Di Amerika Kami Banyak Suraku Bisa Nikmati Buah-buahan Dari Israel Kenapa Karena Orang-orang Israel Adalah Orang-orang Yang Cerdas Nah Aplikasinya Bagi kita Hari ini Mau Kita Bergaul Dengan Orang-orang Yang Cerdas Makanya Kalau Lihat Orang Cerdas Lebih Pandai Lebih Sukses Jangan Malah Dimusuhi Tapi Malah Belajar Dekati Saya Baru Melihat Pidato Presiden Terpilih Indonesia Yaitu Pak Prabowo Subianto Lalu Dia Pidato Di depan Para Pemimpin NU Dan Dia Berkata Bahwa Setelah Dia Kalah Dua Periode Dalam Pemilu Sebelumnya Dengan Presiden Jokowi Akhirnya Pak Jokowi Tanya Apakah Pak Prabowo Mau Jadi Presiden 2024 Untuk Indonesia Dengan Melanjutkan Program-program Jokowi Lihat Akhirnya Pak Prabowo Kita Siap Dan Akhirnya Diinstruksikan Ini Dan Sebagainya Dan Akhirnya Suraku Terpilih Sebagai Presiden Indonesia Yang Dilantik Beberapa Bulan Kedepan Dengan Berbagai Kontroversi Tentunya Paling Tidak Kita Bisa Belajar Dari Pak Prabowo Orang Yang Suraku Akhirnya Justru Mau Belajar Dari Pak Jokowi Yang Lebih Pandai Nah Kita Jangan Sampai Keliru Lihat Orang Lebih Pandai Orang Lebih Maju Jangan Malah Benci Sirik Malah Dijatuhkan Malah Dijelek Jelekan Dimusui Keliru Mari Kita Belajar Prinsipnya Amerika Lihat Israel Bangsa Yang Cerdas Maka Mereka Mendekati Dan Ini adalah Bukti Kecerdasan Amerika Ya Dan Anda Mengerti So Sekalian Inilah Yang Harus Kita Kerjakan Dalam Hidup Ini Ayo Yang Mau Katakan Saya Mau Belajar Dari Orang Yang Lebih Cerdas Haleluyah Ya kan Nah Paling Tidak Suraku Di Antara Berbagai Kontroversi Israel Kita Bisa Belajar Suraku Ya Kecerdasan Kecerdasan Orang Israel Memang Suraku Orang Israel Orang Yaudi Punya Banyak Keunikan Karakter Bahkan Juga Kelemahan Tapi Paling Tidak Mereka Adalah Bangsa Pilihan Tuhan Dan Tuhan Sudah Berjanji Bahwa Tuhan Menyertai Memberkati Termasyur Dan Tuhan Memberi Hikmat Kepandian Seperti Kepada Raja Salomo Seperti Kepada Daniel Dan Orang Orang Yaudi Suraku Itu Orang Orang Yang Hebat Lihat Dalam Dunia Fashion Hari Ini Kalau Anda Tahu Yaudi Lihat Bagaimana Youtube Dan Semua Facebook Dan Google Bahkan Sesuara Amazon Apapun Itu Sebagian Besar Adalah Dari Keturunan Orang Yaudi Yang Cerdas Jadi Belajar Lebih Cerdas Saat Kita Mau Berdekat Dan Belajar Dengan Orang Yang Lebih Cerdas Yang Ketiga Yang Terakhir Apa Penyebab Amerika Selalu Ada Di Pihak Israel Yang Ketiga Adalah Penggenapan Nubuat Alkitab Sebagai Penggenapan Nubuatan Alkitab So Sekalian Mana Buktinya Coba Kita Lihat Suruh Kebaikan Dan Dukungan Amerika Ternyata Sedang Menggenapi Nubuatan Dari Alkitab Kalau Anda Baca Dalam Yesaya 60 Lembaga Alkitab Indonesia Memberikan Judul Kemuliaan Sion Yang Akan Datang Jelas Sion Bicara Tentang Yerusalem Sion Bicara Tentang Israel Dan Yesaya 60 Nanti Anda Baca Dari Ayat Pertama Sampai Selanjutnya Merupakan Nubuatan Tuhan Yang Berisi Janji Pemulian Dan Kebangkitan Kembali Bangsa Israel Bangsa Israel Akan Kembali Bangkit Setelah Ribuan Tahun Berserakan Ke Bangsa Bangsa Serta Tidak Punya Negara Dan Lihat Salah Nabi Yesaya Menulis Kepada Bangsa Israel Firman Tuhan Angkatlah Mukamu Dan Lihatlah Kesekeliling Mereka Semua Datang Berimpun Kepadamu Siapa Yaitu Keturunan Orang-orang Yahudi Semua Akan Datang Berimpun Kepadamu Kembali Berimpun Pulang Ke Tanah Perjanjian Anak-anakmu Laki-laki Datang Dari Jauh Dari Negeri-negeri Yang jauh Akan Datang Keturunan Israel Dan Anak-anakmu Perempuan Dikendong Berarti Kalau Dikendong Ada Yang Menolong Dan Lihat Ada Gerakan Gerakan Sionis Yaitu Gerakan Untuk Memulangkan Kembali Bangsa Pilihan Tuhan Dan Yesaya 60 Ayat Yang keempat Ini Apakah Sudah Dikenapi Sudah Tepatnya 14 Mei Tahun 1948 Merupakan Penggenapan Berdirinya Kembali Negara Israel Dan Oleh Gerakan Sionis Maka Berdatanganlah Keturunan Yahudi Dari Berbagai Negara Yang Setelah Perserakan Ribuan Tahun Sebelumnya Sudah Makanya Kita harus Tahu Bahwa Penggenapan Ini Merupakan Membuktikan Bahwa Di Jaman Terakhir Ini Ini Adalah Akhir Jaman Dimana Tuhan Sekerah Datang Kembali Dan Lihat Apa Kaitannya Dengan Amerika Sekarang Kita Lihat Ayat Berikutnya Yesaya Fasal Yang 60 Ayat Yang 5 Pada Waktu Itu Engkau Israel Akan Heran Melihat Dan Berseri Seri Engkau Israel Akan Tercengang Dan Akan Berbesar Hati Perhatikan Nubuatan Ini Sebab Kelimpahan Dari Seberang Laut Akan Beralih Kepadamu Tuhan Sudah Berjanji Kepada Bangsa Israel Sebab Kelimpahan Dari Seberang Laut Akan Beralih Kepadamu Dan Kekayaan Bangsa Bangsa Akan Datang Kepadamu Dan Kalau Anda Belajar Ayat Ini Sedang Dan Sudah Dikenapi Amerika Dipakai Tuhan Untuk Memberkati Israel Bukan Hanya Dengan Dukungan Politik Tetapi Taukah Anda Amerika Merupakan Negara Yang Dipakai Tuhan Untuk Mengenapi Nubuatan Bagi Datangnya Kelimpahan Dari Seberang Laut Bagi Datangnya Kekayaan Bangsa Bangsa Kepada Israel Sudah Sekalian Presiden Amerika Yang Ketiga Putiga Yaitu Harry Truman Adalah Pemimpin Dunia Pertama Yang Secara Resmi Mengakui Kemerdekaan Israel Sebagian Negara Yahudi Yang Sah Pada Tanggal 14 Mai 1948 Hanya 11 Menit Setelah Pembentukan Israel Maka Presiden Amerika Harry Truman Mendukung Dan Ben Israel Terbentuk Terbentuk Ketika Duta Besar Amerika Serikat Yang Pernama James Grover McDonald Menunjukkan Sudahku Sebuah Hubungan Diplomatik Sejak 28 Maret 1949 49 Sejak Setiap 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 Tahun Amerika Negara Amerika Menolong Israel Dengan Berbagai Bantuan Baik Itu Militer Termasuk Juga Bantuan Dana Sudah Sudah Sekalian Anda Tahu Setiap Tahun Sejak 1948 Sampai Hari Ini Tiap Tahun Ada Anggaran Negara Amerika Yang Cukup Besar Yang Ditransfer Yang Dikirim Kepada Israel Tahun 2020 Saja Tercatat Amerika Memberikan Sebesar 3,8 Miliad USD 3,8 Miliad USD Atau Sekitar 55 Triliun Rupiah Itu Adalah Dari Pemerintah Amerika Resmi Mereka Membantu Tahun 2020 Memberikan 3,8 Miliad USD Amerika Dan Ini Adalah Bentuk Bantuan Kepada Israel Dan Ini Merupakan Bagian Dari Komitmen Tahunan Jangka Panjang Yang Dibuat Di Masa Pemerintah Presiden Amerika Barack Obama Bahkan Tanggal 25 Oktober 2023 Amerika Memberikan Bantuan Keuangan Tanpa Syarat Kepada Israel Sebesar 14 Miliad USD Amerika Atau Setara 218,9 Triliun Rupiah Dan Diberikan oleh Presiden Amerika Sekarang Atas Persetujuan Anggota Senat Dan Kongres Yaitu Presiden Surakuk Joe Biden Dan Lihat Bagaimana Ini ayat Digenapi Ternyata Kenapa Tuhan Bisa Pimpin Amerika Untuk Soskalian Mendukung Israel Bukan Hanya Jargon Hanya Ngomong Politik Hanya Teriak Teriak Perang Dan Sebagainya Enggak Tapi Sejak 1948 Sampai Hari ini Tiap Tahun Ada Anggaran Dana Yang Besar Dari Amerika Untuk Israel Lihat Ini kan Menggenapi Janji Tuhan Sebab Kelimpan Dari Seberang Laut Akan Beralih Kepadamu Dari Benua Yang Lain Dari Benua Amerika Ke Benua Afrika Ke Benua Arab Dan Kekayaan Bangsa Bangsa Akan Datang Kepadamu Wow Ini Benar Benar Dikenapi Bahkan Sekarang Lihat Lompat Yesaya 60 Ad 10 Tuhan Berkata Sebagai Sebuah Nubuatan Bagi Israel Orang Orang Asing Akan Membangun Tembokmu Dan Raja Raja Mereka Akan Melayani Engkau Sebab Dalam Murkaku Aku Telah Menghajar Engkau Namun Aku Telah Berkenan Untuk Mengasihani Engkau Israel Orang Orang Asing Akan Membangun Tembokmu Dan Raja Raja Mereka Bukan Cuma Satu Raja Tapi Raja Raja Mereka Ada Kontinu Ya Kan Dan Amerika Menjadi Salah Satu Negara Asing Yang Ikut Membangun Tembok Israel Dalam Pengertian Arti Rohaninya Ikut Membangun Pembangunan Negara Israel Bahkan Membangun Kekuatan Militer Israel Dan Bahkan Raja Raja Mereka Akan Maini Mereka Lihat Ini Bicara Tentang Pemimpin Sebuah Negara Sejak Presiden Amerika Ketiga Harry Truman Dilanjutkan Ketiap Presiden Amerika Yang Berkuasa Sampai Hari Ini Presiden Amerika Yang Ke 46 Lihat Dari Presiden Ketiga Sampai Presiden Ketiga 46 Joe Biden Tetap Membantu Dan Mendukung Israel Benar Benar Dikenapi Raja Raja Mereka Akan Melayani Israel Orang Asing Akan Membangun Tembok Ini Berjarah Perlindungan Kekuatan Sebuah Kota Sebuah Negara Ayat Yang Terakhir Lihat Benar Benar Dikenapi Oleh Amerika Yesen 60 Et 16 Engkau Israel Akan Menghisap Susu Bangsa Bangsa Dan Akan Meminum Susu Kerajaan Kerajaan Maka Engkau Akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Juru Selamat Dan Penebus Yang Maha Kuasa Allah Yaakub Menghisap Susu Ini berbicara Seperti Anak Yang Baru Lahir Yang Harus Disusui Oleh Ibunya Dan Ini Bicara Apa Engkau Israel Akan Menghisap Susu Bangsa Bangsa Lihat Lihat Sejak Berdirinya Negara Baru Yaitu Israel 1948 Amerika Sudah Mendukung Israel Sampai Dikatakan Dan Akan Minum Susu Kerajaan Kerajaan Artinya Bukan lagi Disusui Tapi Minum Sudah Mulai Kuat Dan Sudah Mulai Dewasa Lihat Sampai Akhirnya Israel Hari ini Menjadi Negara Maju Kekuatan Militer Ekonomi Dan Juga Pangannya Luar Biasa Nah Salah Satu Membuatan Bagi Israel Mereka Akan Mengenal Yesus Sang Juru Selamat Mereka Ini Yang Kita Doakan Dan Kita Percaya Juga Pasti Akan Dikenapi Kalimat Terakhir Dari Ayat 16 Dari Yesaya 60 Dikatakan Maka Engkau Akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Juru Selamat Dan Penebus Yang Maha Kuasa Allah Yaakob Kita Terus Berdoa Dan Hari Ini Sudah Cukup Banyak Orang Orang Yaudi Di Israel Yang Makin Terus Bertambah Menjadi Yaudi Mesianik Yaitu Orang Orang Yaudi Yang Mau Percaya Yesus Di Amerika Juga Cukup Banyak Orang Orang Yaudi Yang Akhirnya Mengenal Yesus Sang Juru Selamat Kita Berdoa Dalam Nama Yesus Ini Akan Makin Banyak Orang Orang Yaudi Yang Terima Yesus Dan Ingat Mengapa Orang Orang Pilihan Tuhan Ini Sempat Menolak Yesus Bahkan Menyalipkan Yesus Bukankah Paulus Menjelaskan Dalam Kitab Roma Seperti Pohon Saitun Yang Asli Karena Tidak Menghasilkan Buah Maka Itu Dipatahkan Lalu Dicangkokkan Saitun Yang Liar Ini Gambaran Israel Bangsa Pilihan Tuhan Karena Menolak Yesus Menyalipkan Yesus Maka Kita Bangsa Kafir Bangsa Bukan Non Yahudi Dicangkokkan Kita Dulu Bangsa Bangsa Terima Keselamatan Dalam Yesus Tapi Setelah Genap Tuhan Berjanji Bahwa Aku Akan Kembali Memasang Atau Membuat Tunas Asli Itu Saitun Asli Bangsa Israel Untuk Juga Boleh Mengenal Tuhan Yesus Secara Pribadi Dan Lihat Dalam Kitab Wahyu Salah Satu Nubuatan Pada Waktu Antikris Berkuasa Mengepung Israel Israel Lari Ke Yordan Dan Lihat Ada 144 Ribu Orang Israel Untuk Pertama Kalinya Waktu Itu Terima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Lalu Mereka Diangkat Tuhan Ke Surga Pengeliatan Dibadah Wahyu 12 Dari Rasul Yohanes Wanita Yang Hamil Dengan 12 Bintang Bulan Dan Matahari Dan Wanita Hamil Melahirkan Anak Dan Ini bukan Jasmani Ini bukan 4.000 Orang Israel Pertama Kali Menerima Yesus Pada Jaman Antikris Berkuasa Tapi Kita Percaya Hari Hari Ini Juga Kita Terus Berdoa Bahwa Akan Makin Banyak Orang Yaudi Terima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Apa Aplikasi Bagi Kita Hari Ini Jadilah Bangsa Yang Ikut Menggenapi Rencana Tuhan Kita Tahu Alasan Mengapa Amerika Selalu Mendukung Israel Karena Ini Adalah Penggenapan Nubuatan Alkitab Jadilah Orang Orang Yang Mau Ikut Menggenapi Rencana Tuhan Dan Salah Satu Rencana Tuhan Adalah Kita Beritakan Yesus Kepada Keluarga Kita Kita Beritakan Yesus Kepada Teman Teman Kita Dan Kita Bawa Mereka Kepada Tuhan Ini Adalah Rencana Keselamatan Yang Harus Kita Ikuti Hari Ini Kalau Ada Sudara Yang Mendengarkan Program Ini Dan Kau Belum Terima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Hari Ini Bukalah Hatimu Terimalah Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Kalau Ada Sudara Yang Sudah Lama Mundur Tinggalkan Tuhan Kembali Pada Yesus Hiduplah Kembali Dalam Rencana Tuhan Jangan Tinggalkan Rencana Tuhan Jangan Keluar Dari Rencana Tuhan Kalau Ada Sudara Orang Kristen Hamba Tuhan Dan Seskalian Salah Satu Rencana Tuhan Juga Adalah Kita Ikut Memberkati Israel Kalau Tidak Bisa Memberkati Israel Dengan Harta Atau Uang Seperti Amerika Tapi Minimal Berkati Israel Dengan Doa Sudara Katakan Shalom Bagi Israel Shalom Bagi Yerusalem Dan Nyatakan Dukungan Kita Dukung Bisnis Bisnis Yang Men Support Israel Jangan Justru Ikutan Memboykot Produk Israel Kenapa Itu Kita Ikut Mengenapi Rencana Tuhan Dan Kalau Tuhan Berkati Kita Minimal Seumur Hidup Sekali Anda Bisa Siara Rohani Ke Israel Dan Saya Yakin Ini akan Memberikan Sebuah Berkat Khusus Bahkan Juga Kemendewasakan Iman Kita Karena Kita Tidak Hanya Baca Dari Alkitab Tapi Secara Pribadi Kita Melihat Tempat Tempat Dimana Dulu Sos Kalian 2000 Tahun Lalu Yesus Pernah Ada Bahkan Juga Sos Kalian Para Peristiwa Perjanjian Lama Yang Membuat Kita Makin Bertumbuh Iman Kita Ayo Yang Mau Coba Ketik Katakan Saya Mau Ikut Mengenapi Rencana Tuhan Saya Mau Ikut Mengenapi Rencana Tuhan Kesimpulannya Sekarang Kita Tahu Apa Alasan Mengapa Amerika Selalu Mendukung Israel Dan Ada Tiga Alasan Yang Kita Sudah Belajar Yang Pertama Sebagai Bentuk Dukungan Terhadap Bangsa Pilihan Tuhan Jangan Kita Ikut Memusui Mengutuki Bangsa Pilihan Tuhan Tapi Diberkatilah Orang Yang Memberkati Mendukung Israel Yang Kedua Bukti Kecerdasan Amerika So Sekalian Bergaul Dengan Orang Yang Lebih Cerdas Belajar Dari Mereka Yang Lebih Sukses Supaya Kita Makin Cerdas Dan Makin Sukses Dan Yang Ketiga Pengenapan Nubuatan Alkitab Lihat Bagaimana Kekayaan Bangsa Bangsa Datang Dari Bangsa Bangsa Berang Laut Bahkan Raja Raja Akan Melayani Israel Dan Itu Dikenapi Oleh Bangsa Amerika Haleluya Ayo Yang Mau Coba Ketik Katakan Saya Mau Memberkati Israel Katakan Saya Mau Memberkati Israel Terima Kasih Sahabat Sudah Menyaksikan Tayangan Kami Hari Ini Saya Percaya Kita Pasti Diberkati Apabila Kita Diberkati Dengan Tayangan Hari Ini Marilah Kita Dengan Murah Hati Share Video Ini Kepada Teman Teman Kita Yang Lain Agar Mereka Juga Diberkati Firman Tuhan Mengatakan Diberkati Untuk Memberkati Sehingga Nama Tuhan Dipermuliakan Dan Namanya Diagungkan Sahabat Banyak Sekali Pelajaran Yang Kita Bisa Ambil Dari Tayangan Hari Ini Marilah Catat Poin-poin Yang Telah Disampaikan Kita Simpan Dalam Hati Dan Kita Aplikasikan Dalam Kedupan Sehari Hari Setiap Kita Pasti Akan Bertemu Yang Namanya Masalah Kita Tidak Perlu Undang Masalah Tetapi Dia Sendiri Akan Menghampiri Kita Dengan Maksud Menguji Iman Kita Apakah Kita Tahan Uji Dan Tetap Mengandalkan Maka Kita Juga Akan Mendapat Ujian Dari Sang Pencipta Karena Kita Tahan Uji Dan Terus Mengenalkan Tuhan Tidak Hanya Dapat Ujian Dapat Mahkota Juga Mahkota Abadi Karena Kita Setia Dan Tetap Kuat Dalam Tuhan Shalom Dalam Kesempatan Kali Ini Kita Akan Belajar Satu Tema Yang Tentu Pasti Akan Memberkati Kita Yaitu Memilih Yang Benar Orang Percaya Pasti Memilih Yang Benar Memilih Kegiatan Pekerjaan Yang Benar Yang Menguntungkan Dirinya Di Masa Depan Apabila Hari Libur Apakah Yang Akan Kita Lakukan Apakah Kita Bermain Game Sepanjang Hari Dan Membuka Aplikasi Main Game Main Game Sepanjang Hari Apakah Itu Yang Akan Kita Lakukan Pasti Menggunakan Waktu Yang Sangat Bijak Bisa Belajar Bisa Beristirahat Dan Juga Bisa Membantu Orang Tua Jadi Sekali Lagi Orang Percaya Pasti Menggunakan Waktu Sebaik Baiknya Dia Belajar Dia Juga Beristirahat Dan Dia Juga Membantu Orang Tua Membantu Orang Orang Di Sekitarnya Sekali Lagi Orang Percaya Pasti Memilih Yang Benar Ingat Tiga B Yang Pertama Adalah Belajar Bekerja Dan Beribadah Ingat Hal Ini Ingatlah Selalu Belajar Ingatlah Selalu Bekerja Dan Beribadah Kepada Tuhan Kita Yesus Kristus Sekali Lagi Kita Akan Belajar Tema Memilih Yang Benar Kita Belajar Dari Tokoh Satu Perjanjian Lama Satunya Perjanjian Baru Kita Mulai Saja Belajar Dari Tokoh Perjanjian Lama Yaitu Nuh Kita Akan Belajar Dari Seorang Tokoh Yang Bernama Nuh Hal Apa Yang Akan Kita Pelajari Mari Kita Dalami Kejadian 6 Sampai 10 Tetapi Kita Fokus Di Kejadian 6 Ayat 5 Sampai 8 Mari Kita Baca Firman Tuhan Ketika Dilihat Tuhan Bahwa Kejahatan Manusia Besar Di Bumi Dan Bahwa Segala Kecenderungan Hatinya Selalu Membuahkan Kejahatan Semata Mata Maka Menyesallah Tuhan Bahwa Ia Telah Menjadikan Manusia Di Bumi Dan Hal Itu Memilukan Hatinya Berfirmanlah Tuhan Aku Akan Menghapuskan Manusia Yang Telah Kuciptakan Itu Dari Muka Bumi Baik Manusia Maupun Hewan Dan Binatang Binatang Melata Dan Burung-burung Di Udara Sebab Aku Menyesal Bahwa Aku Telah Menjadikan Mereka Tetapi Nuh Mendapat Kasih Karunia Di Mata Tuhan Mari Kita Pelan-pelan Mempelajari Ayat ini Pertama Ketika Dilihat Tuhan Dari Sorga Tuhan Melihat ke Bumi Dan Dia Melihat Dan Mendapati Kejahatan Manusia Besar Di Bumi Dan Bahwa Segala Segala Kejenderungan Hati Manusia Selalu Membuahkan Kejahatan Semata-mata Disini Kita Tahu Bahwa Alasan Tuhan Marah Itu Karena Ulah Manusia Kita Lihat Ulah Manusia Ini Mengakibatkan Hal Apa Saja Pertama Tuhan Menyesal Ya Karena Ulah Manusia Itu Sehingga Lingkungan Sekitar Yaitu Hewan Binatang Binatang Juga Mendapat Hukuman Dari Tuhan Jadi Dari Ayat Ini Kita Bisa Tahu Bahwa Tuhan Menyesal Karena Ulah Manusia Dan Dampak Dari Itu Hewan Hewan Pun Mendapat Resiko Mendapat Kesekuensinya Dari Perbuatan Manusia Ketika Kita Membuang Sampah Sembarangan Apa Yang Terjadi Tentunya Pencemaran Air Binatang Yang Hidup Di Air Tercemat Dan Hewan Hewan Atau Binatang Yang Hidup Di Air Bisa Mati Karena Ulah Manusia Membuang Sampah Sembarangan Jadi Marilah Kita Menjaga Lingkungan Kita Sebaik Baik Mungkin Baca 7 Berfirman Tuhan Aku Akan Menghapuskan Manusia Yang Terlaku Ciptakan Itu Dari Muka Bumi Baik Manusia Maupun Hewan Dan Binatang Melata Telah Menjadikan Mereka Tuhan Menyesal Karena Manusia Karena Itu Hewan Pun Kena Dampaknya Tetapi Nuh Mendapat Kasih Karunia Mengapa Nuh Mendapat Kasih Karunia Mari Kita Dalami Siapa Nuh 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 Yang sudah Diampuni Tuhan Dimaafkan Tuhan Dihapuskan Tuhan Dosanya Dibenarkan Oleh Tuhan Karena Dia Percaya Dan Saya Percaya Kepada Tuhan Dan Kepada Saya Dibenarkan Maka Orang Benar Ini Mestinya Melakukan Hal-hal Yang Benar Yang Menyenangkan Hati Tuhan Seperti Nuh Nuh Benar Di Mata Tuhan Dan Dia Mendapat Kasih Karunia Dan Dia Dibebaskan Dari Malapetaka Kedaksatan Air Bah Oke Kita Belajar Lebih Dalam Tidak Mau Terpengaruh Oleh Pikiran Perkataan Dan Perbuatannya Artinya Nuh Tidak Mau Terpengaruh Pikirannya Dengan Pikiran Dunia Perkataan Perkataan Dunia Perbuatan Perbuatan Dunia Yang Tidak Memberikan Contoh Dia Tidak Mau Mencemari Pikirannya Perkataannya Dan Perbuatannya Kita Tahu Bahwa Sebuah Kapal Tidak Akan Tenggelam Dengan Air Yang Di Sekitarnya Akan Tetapi Kapal Itu Akan Tenggelam Apabila Air Yang Di Sekitarnya Sudah Masuk Kedalam Artinya Kita Tidak Akan Bisa Terpengaruh Apabila Kita Tidak Mengizinkan Perkataan Perkataan Orang Masuk Kedalam Pikiran Kita Jadi Pikiran Kita Ini Adalah Sebuah Aset Sebuah Properti Yang Sangat Berharga Jangan Kita Dikotori Dirusak Properti Kita Oleh Keperkataan Perkataan Orang Jangan Sekali-kali Mengizinkan Hal itu Masuk Ke Alam Pikiran Kita Tetapi Mari kita Pikirkan Yang Ada di Atas Yang Yang Indah Yang Mulia Itulah Yang Dilakukan Oleh Nuh Sehingga Nuh Berkenan Di Mata Tuhan Senantiasa Senantiasa Hidup Bergaul Dan Beriman Kepada Allah Orang Yang Sudah Dibenarkan Oleh Tuhan Maka Senantiasa Dia Bergaul Dan Beriman Kepada Tuhan Apa Yang Dia Lakukan Yang Ada Di Alkitab Yang Benar Perkara-perkara Yang Baik Itulah Yang Kita Lakukan Memang Dalam Alkitab Banyak Sekali Peristiwa Banyak Sekali Kejadian Dituliskan Untuk Satu Hal Informasi Satu Hal Lagi Pengajaran Jangan Kita Menjadikan Informasi Itu Dari Pengajaran Tetapi Caralah Pengajaran Yang Membuat Menguatkan Kita Oke Yang Berikutnya Menjadi Berkat Dan Contoh Bagi Keluarganya Dalam Ketaatan Kesalahan Iman Dan Perbuatan Baiknya Menjadi Berkat Dan Contoh Bagi Keluarganya Dalam Ketaatan Kesalahan Iman Dan Perbuatan Baiknya Jadi Seorang Bapak Seorang Kepala Rumah Tangga Harus Mengikuti Teladan Yang Diberikan Nuh Kepada Anak Anak Menantunya Bahkan Istrinya Inilah Contoh Yang Memilih Dengan Benar Berikutnya Kita Belajar Dari Seorang Tokoh Di Perjanjian Baru Yaitu Paulus Hal Apa Yang Akan Kita Pelajari Kisah Para Rasul 9 Ayat 1-6 Kita Akan Membaca Dalam Kisah Para Rasul 9 Ayat 1-2 Sementara Itu Berkobar-kobar Hati Saulus Untuk Mengancam Dan Membunuh Murid-murid Tuhan Ia Menghadap Imam Besar Dan Meminta Surat Kuasa Daripadanya Untuk Dibawa Kepada Majlis-majlis Yahudi Di Damsi Supaya Jika Ia Menemukan Laki-laki Atau Perempuan Yang Mengikuti Jalan Tuhan Ia Menangkap Mereka Dan Membawa Mereka Ke Yerusalem Siapa Paulus Paulus Memiliki Doktrin Yang Begitu Keras Ajarannya Menyakiti Orang Lain Adalah Salah Tapi Paulus Merasa Dia Berasa Benar Ketika Dia Menyakiti Orang Lain Ketika Dia Menangkap Pengikut Tuhan Dan Menjebloskan Kepenjara Menganiaya Dia Merasa Benar Akan Hal itu Tetapi Sekali Lagi Ajaran Yang Menyakiti Orang Lain Adalah Salah Tuhan Tidak pernah Mengajarkan Bahkan Agama-agama Di dunia Tidak pernah Mengajarkan Menyakiti Orang Lain Adalah Benar Tidak Tetapi Menyakiti Orang Lain Adalah Ajaran Yang Salah Orang Yang Bertemu Dengan Kebenaran Yesus Pasti Melakukan Dan Memilih Yang Benar Kita Lihat Saulus Yang Begitu Bengis Begitu Keras Begitu Kejam Ketika Bertemu Dengan Tuhan Yesus Dia Menjadi Lunak Dia Menjadi Bertobat Dia Menjadi Orang Yang Memilih Yang Benar Sekali Lagi Orang Yang Telah Bertemu Dengan Tuhan Yesus Pasti Berubah Jadi Sahabat Apabila Sahabat Punya Nenek Kakek Bapak Ibu Apapun Itu Bawa Mereka Dalam Doamu Doakan Mereka Ketika Mereka Bertemu Dengan Tuhan Maka Mereka Akan Berubah Jadi Sekali Lagi Orang Sekeras Apapun Sebenjat Apapun Sebengis Apapun Ketika Dia Bertemu Dengan Tuhan Pasti Lunak Dan Mengalami Perubahan Yang Luar Biasa Contohnya Adalah Paulus Ini Paulus Memilih Untuk Menjadi Pelayan Tuhan Ketika Dia Bertemu Dengan Tuhan Dia Dibutakan Dan Dia Di sana Bertobat Berpuasa Kemudian Dipulihkan Disebuhkan Butanya Dan Akhirnya Dia Memilih Menjadi Pelayan Tuhan Memang Tuhan Telah Memilih Dia Dan Menyiapkan Dia Menjadi Penginjil Luar Biasa Paulus Menjadi Penginjil Yang Luar Biasa Dari 27 Kitab Perjanjian Baru 13 Di antaranya Paulus Selah Yang Menulis Atas Ilham Yang Tuhan Berikan Kepadanya Jadi Sahabat Orang Yang Telah Dipilih Tuhan Pasti Memilih Yang Benar Orang Yang Dibedarkan Tuhan Pasti Melakukan Hal Yang Benar Yang Tentunya Menyenangkan Hari Tuhan Terima Kasih Sudah Mengikuti Pengajaran Hari Hari Ini Kepelajar Dari Seorang Tokoh Bernama Nub Dan Paulus Terima Kasih Apabila Ada Komentar Pendapat Yang Berbeda Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Boleh Tinggalkan Komentar Di Bawah Video Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Mari Kita Berdoa Bapak Terima Kasih Buat Kebenaran Firman Tuhan Kesaksian Hidup Bersama Tuhan Yang Telah Dibagikan Sungguh Kami Diberkati Berkatilah Para Pembicara Hari Ini Berkati Pendengar Setia John Predador Terima Kasih Tuhan 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 Amin Amin Tuhan Tuhan Sampai Tuhan Tot selamat menikmati 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 selamat menikmati